Hari ini gue bakal bermain Pokemon Infinite Fusion Dan video kali ini adalah video ketiga dari challenge Pokemon Infinite Fusion gue Untuk video kali ini, gue bakalan bermain Pokemon Infinite Fusion Hanya dengan Fusion dari Legendary Pokemon Fusion Legendary itu unik-unik loh Ada yang sekeren Fusion Arceus dan Aegislash ini Ada juga yang menyeramkan kayak Fusion Rayquaza dan Barnet ini Kira-kira di perjalanan kali ini gue bakal ketemu Fusion-Fusion Legendary yang kayak gimana lagi ya Langsung aja deh mulai kepetualangannya Saat pertama kali gue tiba di Laboratorium Profesor Gue disuruh memilih Starter Fusion yang sudah di-randomize Pilihan pertama ada Fusion Livheon dan Roseret Pilihan kedua ada Fusion Kyogre dan Mentine Dan pilihan ketiga ada Gyarados dan Salamence Karena pilihan kedua ada Kyogrenya Yang merupakan Pokemon Legendary Jadinya langsung gue pilih aja nih Dan ternyata rival gue ngambil Livret Dan pertarungan pertama langsung dimulai Disini gue cuma ngespam Ancient Power sampe Livretnya mati Dan pertarungan pertama berhasil gue menangkan Setelah mendapatkan Starter dan Pokeball Gue mulai mencari-cari Pokemon di Wild Karena siapa tau aja gue ketemu Legendary Dan ternyata enggak Tapi Wild di rute ini Fusion semua Dan spreadnya keren-keren lagi Trainer pertama yang gue lawan yaitu si Youngster Pet Dia menggunakan Fusion Mew dan Charmeleon Langsung ketemu Mythical Pokemon di awal cuy Tapi sayangnya ini punya trainer Dan gak lama setelah itu gue ngelawan Blue lagi Disini dia udah punya dua Pokemon Yang pertama ada Marwizard yang langsung mati sekali kena Bubble Beam dari Kyotain Dan yang kedua adalah starternya yaitu Livret Gue Ancient Power dua kali dan langsung mati Setelah itu gue langsung ke Viridian Forest dan hunting beberapa Pokemon Trainer-trainer disini punya Fusion yang aneh dan ada juga yang keren Setelah melewati Viridian Forest dan sampe di Pewter City Gue langsung memasuki gym pertama Disini gue kaget karena trainer pertamanya aja udah punya Fusion Kyurem Tapi tetep aja bisa gue kalahin Dan setelah itu gue langsung ngelawan gym leader pertama Yaitu Brock Yang merupakan Dragon Gym Leader Wow dia pake Cleve Flows Cleve Fairy dan Zuelius Ini kita langsung Ancient Power aja kali ya Oh belum mati Wing Attack Untung starter gue Kyogre ya OP Wuh Ray Raid Pokemon kedua dia guys Remorade dan Rayquaza Kita Wing Attack aja deh Wah gak terlalu sakit guys Tapi untung damage dia gak sakit ya ke gue nih Hmm Setelah melawan Brock Gue melakukan Spin Wheel untuk menentukan Pokemon Legendary kedua gue Dan ternyata gue dapet Raikou Gue lanjut hunting Pokemon dulu untuk nyari Fusion bareng Raikou Dan akhirnya gue mencoba-coba Fusion Raikou Fusion Raikou sama Piplop sebenernya unik banget Karena dia kayak lagi selancar Tapi masa iya sih gue masukin tipe Water lagi Fusion sama di Glade Raikounya kayak jadi kesambar petir Kalau kebalikannya Raikounya malah masuk tanah Dan akhirnya gue pake Fusion Kubon dan Raikou Yaitu Raibon Yang bertipe Electric Ground Abis Fusion gue melanjutkan perjalanan gue ke kota berikutnya Dan salah satu trainer yang gue lawan ada yang pake Pokemon yang lucu Yaitu Togenite Sprite-nya kayak naga yang baru lahir dari telur Di dalam Mountain Moon Gue ngelawan tim roket yang berencana jahat Dan membuat mesin Triple Fusion Tapi mesinnya gagal dan meledak Abis itu gue keluar goa dan sampai di Serulian City Disini gue langsung masuk ke gym Dan melawan para trainer perenang handal ini Abis itu gue langsung melawan Misty Si gym leader tipe Rock Wow Clef Cargo Pokemon pertama dia Ini gue langsung coba Bone Club aja kali ya Untung aja Rock kalah sama Tipe Ground dan tipe Water Pokemon gue tuh cuma Ground sama Water Oh Moon Knight satunya Aduh Ala speed Gue coba kalahin pake si Raybon aja deh Kalo bisa gak pake Kyogre gue nih Biar si Raybon dapet banyak XP Aduh tapi kayaknya gue mati gue ganti deh Gue gak mau Raybon gak dapet XP Kalian buat leveling soalnya Kita coba Water Pulse aja Hmm Mamam tuh Water Pulse Fokus Energy gak usah Oke kita ganti Raybon lagi buat leveling Tapi dia udah sekarat ya Udah gak bisa tarung Jadi gue langsung ganti ke Kayotain gue lagi Wah dia bisa ngebakar guys Nih makan di Bubble Beam Serrrt Langsung mati Pertarungan melawan Misty sangatlah mudah Dan seperti sebelumnya Gue nge spin wheel lagi Untuk masukin Pokemon Legendary lagi Dan kali ini gue dapet Latias Disini gue ngecek Fusion Latias Dengan beberapa Pokemon yang udah gue punya Tapi akhirnya gue pake Fusion Latias dan Eevee Yang bertipe Normal Psychic Setelah itu gue ke jembatan Dan langsung ditantang sama Blue lagi Pokemon pertama dia Tantress Gokil juga dia udah punya Legend Tapi gak ada apa-apanya bagi Kyotin gue Dan mati sama Spam Wing Attack Pokemon kedua dia Dryings Berhasil di kalahin sama Raybon Walaupun Raybon gue jadi sekarat Pokemon ketiga dia ternyata Regicu Wah dia udah punya 2 Legend cuy Tapi terus-terusan kena Bubble Beam dari Kyotin Dan akhirnya mati Sisa starter dia nih yang hidup Yaitu Livret Yang kemudian mati sama Wing Attack Setelah melewati jembatan Dan melawan beberapa Trainer Akhirnya gue sampai di rumah Bill Disini Bill terlalu ngide Dan dia nyampurin dirinya sama Pokemon Terus dia minta tolong ke gue untuk nge-unfuse-in dia Setelah Bill terpisah dari Pokemon Dia berterima kasih ke gue Dan memberikan tiket SSN Di perjalanan gue menuju kota berikutnya Gue ketemu Trainer yang pake Rory Moon cuy Jadi Rory Moonnya itu fusion dari Salamence dan Hydreigon Sesampainya gue di Vermillion City Gue langsung masuk kapal Dan gue memberikan tiket gue Disini gue ngelawan Trainer dengan Pokemon-Pokemonnya yang unik Dan gue ngambil kunci Kapten yang tinggalan di belakang kapal Sebelum bertemu Kapten Gue ngelawan Blue lagi Disini Tim Blue malah jadi downgrade dari sebelumnya Dan gue kalahin dengan mudah pake Kyotain Abis menang Gue langsung masuk ke ruangan Kapten dan dikasih HM Cut Karena gue udah punya Cut Gue bisa langsung masuk ke Gym ketiga Tapi sebelum ngelawan Gym Gue pengen berubahin Eevee gue dulu nih jadi Wimbreon Soalnya gue udah punya Moonstone Sebelum berubahin Gue ngecek dulu Fusion-Fusion Latias sama Evolution lainnya Karena menurut gue gak ada yang wow banget Akhirnya gue berubahin Eevee gue jadi Umbreon Dan Sprite Fusion sama Latiasnya jadi keren cuy Abis itu gue langsung masuk ke pintu Gym Dan menyelesaikan puzzle-nya Yaitu nyeklek pencetan di tong sampah Untuk membuka pintu Setelah pintunya kebuka Gue langsung ngelawan L-Tacer Yang merupakan Gym Leader tipe Ghost Kova File Pokemon pertama dia Wah keren banget Bentuknya ini tipenya Ice Ghost apa Dark Ghost Kita coba Pursuit dulu kali ya Hmm super efektif gak ya Oh super efektif Ability gue jadi Moomy ya Aduh sakit Kayak kita gak bisa bunuh Umbas Karena gue butuh level buat Umbas Kita ganti Kayotain aja guys Langsung gue bantai aja pake Kayotain Oh dia nge Will-O-Wisp Tidak masalah Kita bisa Bubble Beam Wah jadi sakit ya Hexnya gara-gara gue kebakar Tapi tetep aja dia ke one shot Come on kedua dia siapa nih Toge-Q Wow bentuknya keren Toge-Kiss dan Mimikyu ya Wah gue di Shadow Snake Aduh masih Disguise Wah kayaknya gue bakal mati nih Wah darah 2 Ah mati Oke Raibon keluar Let's go Kita Discharge aja guys Kayaknya Dischargenya yang paling sakit jurus gue Ya dia bukan Flying ya Pake Berry lagi Discharge lagi deh Gue spam Discharge aja kayaknya nih Dia nurunin attack gue Gue gak bisa pake physical Walaupun Raibon gue nih tinggian physicalnya daripada special Ayah gak heal dia Yaudah gue spam Discharge Dia gak spam Super Potion ya Mamam tuh Paralyze emang enak Wah Kayaknya bakal mati nih Raibon Kalau gak gue heal Kita heal dulu deh Karena dia ngeheal juga Curang Wih gak mau ngeheal Untung keparalyze Dia gak nyerang Dia mimik Dia dapet di charge Oh dia mau Shadow Snake tuh Makanya tadi move duluan Siapa nih Pokemon terakhir dia ya Litini Wow Anjir kayak dratini albino gitu cuy Bentuknya kita bite aja guys Kita spam bite Kayak Raibon bisa tahan Menang guys Seperti biasanya Setelah gue ngelawan Jim Gue ngespin Pokemon lagi Dan kali ini gue dapet Groudon Setelah itu gue mencari beberapa fusion dari Groudon Ternyata Groudon dicampur Aerodactyl keren banget Tipenya Rock Ground Dan akhirnya gue pake fusion ini Habis itu gue melanjutkan perjalanan gue Dan menuju Rock Tunnel dulu Salah satu trainer disini ada yang pake fusion Palkia dan Reuniklus Yang bentuknya tuh kayak planet di dalam jelly Di gua ini gue juga nemuin Wild Garchomp yang ada di dalam batu Yang kemudian gue tangkep pake Great Ball Terus disini Raibon gue juga berubah menjadi Raiwak Spreadnya jadi kayak lagi ngelempar palutor cuy Sesampainya di Lavender Town Raiwak gue gue unfuse dan Raikonya gue fuse sama Garchomp yang baru gue tangkep Bentuknya jadi kayak binatang buas yang sangat ganas Terus gue menuju tower dan gue melawan Blue Pokemon pertama dia ditberang kena one hit sama Aerodon Terus Leaf rate-nya hampir mati sama Lohaplum Tapi dia nge-one hit Aerodon gue pake Mega Drain dan nge-heal banyak Abis itu gue bales pake spam wing attack dari Kyotain Dan akhirnya mati Pokemon keempat dia Magi Sprout Mati sama Miss Ball-nya Umbas Dan Pokemon terakhir dia Chanuni keras banget Tapi akhirnya bisa mati sama Umbas Setelah melawan Blue Gue menuju Celadon City dan melewati rute 8 Di rute 8 Ada trainer yang pake fusion dari Execute dan Espeon Rate-nya unik kayak lagi sulap pake telur Terus ada juga yang pake fusion onyx dan Regigigas Yang keliatan kuat banget Ada yang pake Giral Blade kayak pedang kegelapan Ada juga yang pake Rose Regus Kasian banget kayak Rose Red-nya lagi mati Terus petinya melayang Sesampainya di Celadon City Gue nge-unfuse starter gue yaitu Kyotain Dan Kyogernya gue fuse dengan Rose Red Tipenya berubah jadi Water Poison Abis itu gue ketemu Blue yang lagi ribut sama tim roket di depan God Dan gue disuruh masuk God untuk ngejar tim roketnya bareng Erika Walt di God ini ada Palkia Dan pas gue mau nangkep selalu aja dibunuh sama Erika Tapi akhirnya setelah beberapa percobaan Gue berhasil nangkep Palkia ini pake Great Ball Hoki juga nih gue kali ini Sesampainya di ujung God Gue langsung masuk ruangan dan bertemu Giovanni Abis itu kita bertarung Pokemon pertama dia adalah Digmuku Langsung ke one hit sama Kyoreth Pokemon keduanya Zapdrio berhasil ngebunuh Aerodon gue Dan dia nge-heal jadi penuh lagi darahnya Zapdrio-nya juga ngebunuh Raichom gue pake Uproar Tapi untungnya dia udah sekarat dan berhasil dikalahin sama Kyoreth Pokemon terakhirnya Cindagon Zed kalah sama air Sehingga kena one hit sama Water Pulse dari Kyoreth Setelah menang melawan Giovanni Gue mulai mencari fusion untuk Palkia yang baru gue tangkep nih Fusion sama macem ternyata keren cuy Kayak macem raksasa lagi bawa planet Kalau sama eksekutor Keliatan kayak pohon dunia yang ngebawa banyak planet Tapi akhirnya gue pake fusion Palkia sama Klingkleng Karena keren kayak lagi nyembur Black Hole gitu Terus dia tipenya Steel Dragon Abis itu gue langsung melawan Jim Dan melawan Erika Yang merupakan Jim Leader tipe Poison Oh Gold Fairy pokamon dia Pertama Gold Fairy ya Ini kayaknya tipe Poison Fairy deh Coba kita sentom ya Oh iya Untung gak ada flying ya Soalnya ini Jim Leader tipe Poison sih Si Erika nya jadi Jim Leader Poison guys disini Hmm Kita sentomin terus aja guys Hmm Speed lagi mati Jangan ngeheal please Nah mantap Ralbok Ralts Arbok ya Buset Bentuknya begitu banget Bentuknya aneh ya Ini kayak ular albino berambut guys Hmm kita sentom lagi ya Kita spam aja Aduh miss lagi Dia future side Gue spark aja coba deh Oh spark lebih sakit walaupun gak super efektif ya Karena sentom damagenya kecil Hmm Mati Tinggal pokamon terakhirnya Nido noob Nidoran swine up kayaknya nih Kita pake kyoret aja What the heck Bentuknya aneh banget Water pulse Mati langsung one hit Seperti biasanya Setelah menang lawan Jim Gue bakal nge spin lagi Dan untuk spin kali ini Gue dapet Ho'oh Terus gue langsung deh nyari-nyari Fushin Ho'oh yang keren Fushin sama Volcarona Sebenernya keren juga cuy Jadi kayak Volcarona jadi Dewa Api Kalau sama Miss Magius Malah keliatan kayak jadi penari pake gaun Dan gue nemu Fushin Ho'oh yang paling keren Yaitu sama Rampardos Akhirnya gue masukin dia ke tim Tipe dia itu Fire Rock Setelah itu gue menuju Lavender Town lagi Karena gue udah punya Silpscope Dan ternyata hantu yang menghalangi jalan adalah Moncot Yang langsung gue bantai one hit Terus di lantai paling atas Gue bertemu dengan si Botak yang sedang ketakutan Dia berterima kasih ke gue Dan ngasih Pokefloat Akhirnya Pokefloatnya langsung gue pake Di Snorlax yang tidur sembarangan di jembatan Dan Snorlaxnya langsung gue tangkep Pas udah nyampe di Fushia City Gue langsung masuk ke gym Salah satu trainernya ada yang pake Fushin Jojo cuy Saya Dinja dan macem Terus setelah menyelesaikan puzzle-nya Gue langsung ngelawan Koga Si gym leader tipe Fighting Wow Agron Maco Keren banget bentuknya Dia kayak bawa kapak gitu Waterpulse aja kali Wuhh langsung ke one hit guys Teman keduanya Dark Choke Dark Trio macok ya What the heck Bentuknya kocak banget Ini Dark Trio-nya jadi ada badannya ya Body reveal dari Dark Trio nih Jadi kayak begitu guys Galchamp Pokamon ketiganya Wuhh Galet macem Dia kok macem semua ya Fusionnya ya Kalau gak macok macem sih Wah gila psycho cutnya sakit banget Lah Dia kena damage dari apa tadi tuh Oke Sisa Kangashloom Kangashkan dan Brelom ya Brelomnya Fightingnya nih yang masuk Hmm Rata semua sama Kayu Red GG guys Easy Setelah itu gue nge-spin will lagi Dan gue dapet Regigigas cuy Karena gue bingung nge-fuse Regigigas sama siapa Jadinya gue ke Safari Zone dulu Disini gue beruntung banget Karena langsung ketemu Arkeus Udah gitu nangkepnya gampang pula Terus gue lanjut petualangan di Safari Zone Sampai gue dapet HM Surf di suatu rumah Setelah selesai dari Safari Zone Gue langsung nge-fuse Regigigas gue dengan Arkeus Jadilah Argigas yang bertipe normal Dan Argigasnya gue masukin ke tim buat ngegantiin Umbas Setelah itu gue langsung ke Saffron City Dan gue langsung masuk ke Silpko Puzzle di Silpko ini Salah satu puzzle yang paling gue benci Tapi untungnya gue udah ngelakuin ini beberapa kali Jadi gue bisa cepet nyelesainnya Terus di paling atas gue ditantang lagi sama Blue Dan akhirnya kita bertarung Pokemon pertama dia Slow Thrust Mati sama Discharge dari Raichome gue Pokemon keduanya Lap Thrust juga mati sama Discharge Terus starter dia Livret keluar Akhirnya gue ngeluarin Kyuret gue Dan langsung gue one hit pake Ice Beam Pokemon keempatnya Eseari Kesukaannya para Fury nih Langsung mati sekali one hit sama Origin Pulse Dan Pokemon terakhir yang dia pake adalah Lantik Yang berhasil ngebunuh Kyuret gue Tapi akhirnya ditonjok Argigas sampe mati Abis itu gue ngelawan Giovanni bareng Blue Lucunya disini Giovanni malah pake Pokemon-Pokemon yang imut Padahal Giovanni jahat ya Dan Blue juga tiba-tiba punya Suikun Disini gue ngespam Origin Pulse karena bisa ngehit dua-duanya Sehingga battle-nya sangat mudah untuk dimenangkan Tapi ternyata Pokemon terakhir dia Psyligator punya bentuk yang aneh loh Kayak Psyduck yang lagi berenang pake ban Terus dia mati sama Psykik dari Eskunnya Blue Sebelum ngelawan Jim Gue ke Dojo dulu Disini gue ngelawan trainer-trainernya Dan pas semuanya udah kalah Gue disuruh milih salah satu dari tiga Pokemon Awalnya sih tulisannya normal-normal aja ya Hitmonly, Hitmontop, dan Hitmonchan Tau-tau pas gue pilih Hitmontop Yang gue dapet malah Lucario Habis itu gue langsung menuju gym Dan menyelesaikan puzzle-puzzle teleport Sampai akhirnya gue bertemu Sabrina Yang merupakan gym leader tipe Rock Kabudili Wah fusion fosil nih Kita pake Precipice Blade Hmm Wah belum mati Gila gue hampir mati Kena Mega Drain ya Precipice Blade Oh my god Bro Sisa setitik Gue bakal pake Argigas dulu deh Kalau pake Kioret Terlalu mudah Sepertinya Yah Ngeheal bocah Hmm Ice Punchnya sakit Hmm Mamam Yah Pepan darinya Sisa sedikit Wah Ngeheal lagi dia Ice Punch lagi Hmm Untung aja mati langsung Sandron Gue gatau Sandron Siapa Hah Sand slash Sama Agron Lyron Neng Lyron Sand slash Lyron Hmm Kepusingan ya Kena Dizzy Punch Aduh dia Iron Defense Kayaknya gue harus serius sedikit guys Serius sangat nih Kalau pake Kioret Mah Udah bukan serius sedikit lagi Ini udah terlalu OP Pokemon gue nih guys Si Kioret Atau Waterpulse aja Cukup Hmm Langsung mati Gak usah White Guard Extreme Speed Boleh lah Kita buang Knock off aja Jadi Tukang tinju itu Onko Onko apa nih Onyx Triko Ice Beam aja Langsung mati Mudah nih kayaknya nih Gym Yang ini Milstar Wow Susunya muncrat Kemana-mana itu guys Komastar dan Miltank ya Mati Kena Origin Pulse Eh kena Water Pulse Malah Setelah menang melawan Gym Gue nge-spin wheel lagi Dan kali ini Gue dapet Arti Kuno Jadinya Jadinya Kyoret gue Gue unfuse Dan arti kunonya Gue fuse sama Kyogre Karena udah sisa 2 gym lagi Gue langsung Menuju ke Sinabar Island Tapi lewat Palet Town Di deket sini Ada rumput-rumput Kecil Dan gue hunting Pokemon disini Eh ternyata Gue nemu Shira Muat Langsung gue Sekaratin Pakai Mirror Shot Klingkia Dan gue tangkep Dengan mudah Menggunakan Great Ball Setelah itu Gue langsung Berenang ke Sinabar Island Dan langsung Masuk ke Pokemon Mansion Untuk nyari Blaine Pas udah ketemu Gue nyuruh Dia balik ke gym Akhirnya gue Langsung menuju Gym Dan disini Gue gak ngelawan Trainer sama sekali Karena pertanyaannya Mudah untuk Dijawab Terus gue Langsung ngelawan Blaine Yang merupakan Gym Leader Tipe Flying Wuuu Regiotto Regiotto Merawan Argigas Ini sesama Regigas Fusion Gue Thunder Punch Btw gue kalah Levelnya Lumayan jauh Tidak apa-apa Pokemon gue OP-OP Soalnya legendary Semua Pory Tag Lucu juga Spritenya Porygon 2 Sama Mantek Porygon 2 Ata Porygon Z Itu gue gak tau Kita Thunder Punch Mati Ini kayaknya Bisa rata semua Nih sama Argigas Paba Paras Lady Dia pake Fusion Cemen Mati sendiri Kena Ini Sisa Wish Blame Tinggal di Ice Punch Sisa dikit Extreme Speed Meledak Mati Rata semua Argigas Seperti biasanya Abis menang Melawan Gym Kita selalu Ngespin Will Dan kali ini Gue dapet Giratina Giratinanya Langsung gue Fuse sama Reshiram yang baru Gue tangkep Dan jadilah Reshir Tina Yang bertipo Dragon Ghost Terus di pelabuhan Kapal Sinabar Island Ada tim roket Yang maling kapal Gue disuruh ngejar dia Sampai Mountain Amber Di Mountain Amber Tim roket Dan Giovanni Mau nyampurin Trio Legendary Birds Akhirnya Bawahan tim roket Ini gue kalahin Dan gue langsung Menuju Giovanni Disini gue Ngelawan Zap Multi Kuno Pertama Gue ngincar Arti Kunonya dulu Pake Thunder Punch Argigas Dan kerennya Argigas gue Nggak mati Kena 3 serangan Sehingga gue bisa 2 kali Thunder Punch Ke Arti Kunonya Sebelum Argigas mati Terus gue ngeluarin Kyokuno Dan langsung gue Origin Pulse Biar 3-3 nya kena Tapi ternyata Arti Kunonya Nggak kena Soalnya miss serangannya Ke dia Dan Kyokuno gue Mati Kena 3 Ancient Power Resitina gue Langsung keluar Dan berhasil ngebunuh Moltres Pake Dragon Claw Arti Kunonya Juga mati Kena Dragon Claw Walaupun Resitina gue Mati Kena Discharge Terus sisa Zapdos Dan dia nge-paralise Power Dose Terus Power Dose Mati Tapi akhirnya Klingkia gue Muncul dan ngebunuh Pake Power Jam Setelah itu Zap Multi Kunonya Nge-Unfuse Dan tim roketnya Bubar Moltres nya tetep ada disini Dan gue bakal nyoba Nangkep Moltres ini Tapi dia Nggak masuk-masuk Ke Ultra Ball Dan tim gue Udah sisa 1 Pokemon Karena gue kesel Jadi Moltres nya Gue bunuh aja lah Setelah itu Gue langsung ke Viridian City Dan masuk ke Gym Kelapan Dan gue disini Melawan Giovanni Si Gym Leader Tipe Electric Wuh Rock Rule Rotom Tentacrule Nih punya Levitate Nggak ya Kalo punya Nggak bisa gue earthquake Yah Levitate Kayak gue harus ganti Soalnya dia tuh Gym Leader Listrik Gue Nggak mau Aerodon Gue mati Gue bakal pake Hodaros dulu Horados Denk Hoardos Salah guys Ini gue Apain ya Dia Electric Sama Poison Kalo ngewater Gue zenet banget Semoga aja Poison ya Yes Poison Super efektif Kayaknya dia ngeheal Dia ngeheal lagi Ini kayaknya dia bakal nge-spam heal Sampai full restore nya abis ya Ayo Abis dong Nice Mati Volt Dove What? Ini pake Fusion B Dove Dan Voltor Wah tapi mati Horados gue Ayo Ayo Aerodon Kita Precipize Blade One hit Rojas Aduh Ini pasti Tipe Eh ini Levitate lagi Ini pasti Oh dia tipe Ghost Electric Kayaknya Kerance aja Eh dia speed boost Dia yang bukan Levitate Tadi Iya speed boost Tau gitu gue Ini in Sword Dance terus Sampai dia mati Untung dia gak nyerang Padahal mati tuh Aerodon gue Kalo dia nyerang Picareon What? Pikachu Umbreon Hmm Ke one hit Picapeon Pikachu S-Peon Dia pake S-Peon sama Umbreon ya Dua-duanya Fusion Pikachu Kacu Oh tetep mati guys One hit Karena udah menang Lawan gym terakhir Gue bakal nge-spin Will untuk terakhir kalinya Dan kali ini Gue dapet Genesek Disini gue nyoba-nyoba Mencari fusion Genesek dulu Tapi akhirnya Kyokuno gue Gue unfuse Dan Kyogernya Gue fuse Sama Genesek Jadilah Kyosek Yang bertipe Water Steel Abis itu Pas gue mau ke Pokemon League Gue ngelawan Blue lagi Disini Pokemon pertamanya Pukugar Mati sama Dizzy Punch Argigas Tau-tau Pokemon kedua dia Gliskuaza Kena Ice Punch Gak langsung mati Dan darahnya Zizaz titik Tapi akhirnya Mati sama Dizzy Punch Pokemon ketiga dia Dash Lurk Skarat Kena Ice Punch Tapi dia berhasil Ngebunuh Argigas Terus Resetina gue langsung Keluar Dan ngebales Pake Dragon Claw Picarina dia Juga mati Kena One Hit Sama Shadow Force Lift Ratnya Ke One Hit Sama Fusion Flare Dan Pokemon terakhirnya Dark Arms Ke bantai Sama Resetina juga Setelah itu Gue langsung ke Rute 26 Dan menuju Victory Road Tau-tau Di Victory Road Gue nemu Mew Di Wild Dia transform Jadi Argigas Dan gue Skaratin Pake Zen Headbut Abis itu Gue tangkep Pake Ultra Ball Di Victory Road Gue juga ketemu Entei Karena tempatnya Dia di game ini Emang disini Entenya gue tangkep Pake Ultra Ball Sesampainya di Pokemon League Gue nge-fuse Entei gue Sama Celebi Jadilah Celetei Yang bertipe Grass Fire Abis itu Gue langsung masuk ke ruangan Untuk ngelawan Elite Four Elite Four pertama Adalah Lorelei Disini dia jadi Trainer tipe Dark Langsung aja Gue lawan Wow Dark Bat Dark Cry Dan Gold Bat Kita Ice Punch Untung aja Jadi udah Flyingnya Tapi gue tetep Kalah Speed Padahal gue Dewa Argigas Oh Honchkrow Farfetch Lah Jadi bawa sapu Liat guys Fusionnya jadi bawa sapu Aduh gue di Fall Play Sakit Wah dia ganti Pokemon Jadi Umbemeleon Ini bisa gue Dizzy Punch Atau gue ganti Dizzy Punch Hargigas Aku mati Let's go Langsung hujan Tekno Bless aja deh Wah dia ngeheal Ternyata Oke gue Ice Beam Eh Origin Pulse Nggak usah ganti Ice Beam Mati Waktunya Pokemon Ghost Beraksi Kita pake Shadow Force Aja Aduh kalah Speed Aduh baru inget Dia ada Darknya ya Peres Tina Bakal mati Gila sakit Sakit banget Fall Playnya No Mati Tekno Bless Kalah Speed ya Hmm Pokemon terakhir dia nih Girarai Girarai Darkrai Aduh Dia mau pake jurus jagoan dia Shadow Force Sakit banget No Belum mati Aduh Kuyosek gue mati Wah gila Elite Four pertama Ngabisin 3 Pokemon gue guys Airodon Apakah bisa beraksi Dia ngeavoid Pake Shadow Force Hmm Belum mati guys Mantap Setelah menang Gue langsung menuju Elite Four kedua Yaitu Bruno Yang merupakan trainer Tipe Ghost Wah Gasco Ini kenapa gak dia bikin Evolusi terakhirnya Ini dia Si Bruno Si Bruno Tipe Ghost ya Jadi Elite Four Tipe Ghost Bre Mask Bre Lom Sama Yamask Hmm Mati Mimik You Mawile Wih Unik juga guys Spritenya Gue Zen Headbutt Oh dia flinch Aduh dia ngeheal Kayaknya gue bakal spam Zen Headbutt Dia bakal spam heal Sampai abis ini mah Kayaknya dia flinch lagi Dia gak bisa gerak Kena flinch terus Drift Lia Drift Blame sama Kirlia Kayaknya dia gak ada Tipe Flyingnya Ternyata ya Tipe Ghost baru inget Karena dia Elite Four Tipe Ghostnya sih Bruno Wiggly Grigus C'mon terakhirnya Di main look Gue di kunci Gak bisa keluar Gue Origin Pulse Blumate Tidak apa-apa Tinggal di Flash Cannon Kenapa gue gak Flash Cannon Dari awal ya Elite Four ketiga yang gue lawan Adalah Agatha Yang bertipe Steel Melawan Agatha Agathanya disini Tipe Steel Randomizednya dia Tipe Steel Dia pake Dead Seed Yang pertama ya Gue pake Seletai Untungnya gue pake Tipe Api loh Bisa pas begitu Kita bakar aja guys Langsung mati Kena Sacred Fire Agron Snorlax Eruption Oh my god Sisa dikit Kayaknya dia bakal ngeheal Full Restore Ini Full Restorenya Bakal abis di Aglax Kayaknya nih Mau gak Connage dan Spiritomb ya Aduh Sacred Fire Gue mau abis Abis PP-nya guys Bisa dikit Kita Extra Sensory aja Wah dia ganti Magnesom Eruption Oke Mati Kita Extra Sensory Siap Pokemon terakhirnya nih Gopas Wow Golur Probopas Tipe Ghost Steel Apa Ground Steel Eruption Wah belum mati Uh seletai gue Kuat juga Gak mati Kena Earthquake Oke GG Dia mati Dan sekarang Waktunya gue melawan Elite Four keempat Yaitu Lance Yang bertipe Fighting Wah dia tipe Fighting Dan gue ngeluarin Klingkia di pertama ini Salah lagi Klingkia bakal mati Kena Fighting Uh sakit Mega Kicknya Spatial Rain Kayaknya bakal mati Nih Klingkia gue Tapi gapapalah Gue buang Spatial Rain Gue nih Mati guys Kena Blast Kick Extra Sensory Wah super efektif Gak terlalu berasa Eruption Eruption Lebih sakit Molters Blastiken Aduh di Blackbird Blackbird Wah sakit banget Aduh Mati Waktunya Argigas Sang Dewa keluar Sakit guys Gue kalah sama Fighting Baru inget Tipe normal Oh my god Ini kayaknya Not efektif Mati Temen gue sisa 3 Tapi masih ada Kyosek Sang Heart Carry Masih hidup ya Masih aman Origin Pulse Sisa 4 pp nya One hit sama Origin Pulse Klikkanya gue mau gak mau Klikkanya ini Gue tau Gen Cross Oke sisa pengemon terakhirnya Siapa nih Oh Krokodile sama Medi Chan Eh Medi Chan Hitmon Chan Medi Chan Medi Chan Salah nama Mati Kena one hit ya Setelah melawan para Elite Four Gue masuk ke ruangan Champion Untuk melawan Blue Si Champion Kanto What Philip Plum Snorlax Gue baru liat Sprite nya kayak gini Aduh One hit lagi Petal Dance nya Ice Beam Gue ada tip steel nya Jadi gak Aduh critical Dia bakal ngeheal kayaknya nih Full Restore Gak ada abisnya nih Kayak dia Aduh Non Pokemon pertamanya Susah banget Philax nya Jago banget Sumpah Ya gak kena segala Ice Beam gue Mati jagoan gue Jagoan gue kedua Sakit banget Petal Blizzard nya ya What Ice Punch No Not very effective Saatnya kita Bakar Sepertinya Ini harus gue bakar Tapi ini masih ada hujannya Masih ada hujan Jadi bakarannya gak sakit nih Gak ada rasanya Wah gila Ini kayaknya gue kalah nih Kalau gue gak ngeheal Linkia punya Aura Spare Nice Nice banget Wow Keren banget Sprite nya Ya elah Kena racun Hmm Mamam Platy Lotion Wah gila Pada saat tadi lawan Elite Four Gampang-gampang aja Championnya brutal-brutal Pokemon nya ya Gila Udah gila Sumpah Uh rollout nya Untung gak berasa Untung dia gak Dragon Pulse gue Kalau Dragon Pulse lagi Gue bakal mati nih Dia malah rollout Unik juga Sprite nya keren juga Jadi ada tangannya cuy Tangan panjang Tipe water ya ini Piku Muku Emang Kingler Dua-duanya water Crap Hammer sakit Banget Brine No Gila Bisa dua Pokemon gue Aduh Kena damage Ledakan Kemudian sisa satu gak sih Lift rate Nah ini Starter dia nih Ice Punch Please tahan please Tahan Ice Punch Beku Yang Yes Yes Gila Beruntung banget Gue hampir kalah Lawan Champion Blue ini Akhirnya gue berhasil Mengalahkan Blue Dan menjadi Champion Kanto Dengan tim gue Yang sangat legendaris Jadi videonya cukup sampai sini dulu Kalau kalian suka mau video ini Jangan lupa dipecat tombol like nya ya Dan buat yang belum subscribe Pastikan kalian subscribe Biar kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Sampai jumpa lagi Di next video Sampai jumpa lagi